Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di akhir pekan yang cerah ini. Kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan semua kita sudah siap dan bersemangat untuk belajar di hari ini. Di hari ini kita akan diskusi tentang akuntansi penerimaan MIGAS dalam sistem akuntansi khusus. Ini pelajaran yang menarik, walaupun mungkin agak komplikasi. Tapi kita akan coba berbedah di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kita semua. Untuk pertama-tama saya akan mempersilahkan tim untuk mempersentasikan paparannya. Saya persilahkan tim, sebelumnya saya akan share screen dulu ya sebentar. Oke, silahkan tim untuk paparan. Terima kasih. Sebentar. Ya. Sudah tampak Winner dan seperti biasa Saya ingatkan untuk Winner dan Tim Tidak perlu slideshow Untuk menghindari kemacetan termasih Oke Ini udah kelihatan ya berarti Udah Win Selamat pagi Ibu Mailing dan teman-teman Perkenalkan Saya Anastasia Absen 5 Dan rekan saya Sal Sembilah Absen 33 Izin menyampaikan materi Mengenai akuntansi penerimaan migas Di Indonesia sendiri Migas ini sudah diatur di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Selain itu juga diatur Di PMK nomor 61 Tahun 2020 tentang PNBP migas Nomor 178 tahun 2015 Tentang rekening migas Nomor 119 tahun 2019 Tentang tata cara reimbursement Nomor 118 tahun 2019 Tentang tata cara pembayaran DMOV Underlifting dan Overlifting Nomor 114 tahun 2017 Tentang tata cara pembayaran V penjual Dan nomor 195 tahun 2017 Tentang tata cara pembayaran Nah di dunia ini Dikenal tiga model kontrak migas Ada model konsesi Ada model production sharing contract Atau kontrak bagi hasil Dan ada model service contract Yang Indonesia pilih adalah Yang model PSG Untuk model konsesi Prosesnya kayak gini Jadi dari nilai produksi kotor migas Itu tuh diambil dulu Sekian persen Sama pemerintah Buat dijadikan penerimaan royalty Lalu dikurangin sama biaya-biaya yang terkait Nah hasil dari gross production Dikurangin royalty Dikurangin biaya terkait itu Nanti diambil lagi sama pemerintah Atas pembayaran income tax Milik kontraktor Lalu saya ke model service contract dulu Kalau di model ini Pemerintah kan nunjuk kontraktor Buat mengerjakan sumur migas Nah nanti setelah sumur itu dikerjakan Pemerintah akan membayar uang service fee Ke kontraktor Baik sumur itu ternyata dry hole Jadi gak ada isi apa-apa Atau ternyata sumur itu dapat dijadikan Cadangan migas yang komersil Jadi baik ada isinya Ataupun gak pemerintah Tetap harus bayar service fee Lalu kita ke model PSC Nah ini model yang dipilih Sama pemerintah Indonesia Kalau di model ini Pemerintah kan ngambil dulu Buat penerimaan royalty ya Dari nilai gross production Lalu disini pemerintah juga Membayar cost recovery Atau biaya penggantian Produksi migas ke kontraktor Kalau kontraktor berhasil Menemukan cadangan migas yang komersil Terus setelah didapat Hasil lifting migas Baru itu yang dibagi hasilkan Antara negara dengan kontraktor Nah di model ini Pemerintah tuh gak ngeluarin Biaya sama sekali Cuman memberi izin usaha Semua biaya itu Yang menanggung kontraktor Makanya buat menarik Perhatian kontraktor Pemerintah itu memberikan Semacam insentif fiskal Jadi ketika perusahaan Berhasil menemukan cadangan migas Selain membayar cost recovery Pemerintah juga akan Membebaskan kontraktor Dari kewajiban perpajakan Tidak langsung Contohnya kayak PPN PPN-BM PBB Dan pajak daerah Jadi kontraktor ini Cukup membayar PPH aja Nah untuk PBB dan PDRD Itu SPT-nya nanti Gak diserahin ke kontraktor Tapi dari DJP langsung Serahin SPT-nya itu ke DJA DJA yang bayar Sedangkan kalau untuk PPN dan PPN-BM Kan itu udah dibayar duluan Mungkin sama kontraktor Waktu dia beli alat-alat Nah itu nanti akan diganti rugi Dengan sistem reimbursement Nah kebijakan ini Dikenal dengan istilah Assume and Recharge Lalu Ini berikut ini ada Prinsip dasar kontrakerja Yang Maaf Berikut ini adalah Prinsip dasar Kontrakerja sama Di sektor Hulu Migas Jadi yang mengadakan kontrakan Pemerintah Diwakili oleh SKF Amigas Dan kontraktor Kontraktornya Boleh dari mana aja Boleh dari dalam Maupun dari luar negeri Nah Kedua pihak ini kan Sepakat ya Buat menjalanin kontrak Dengan pola bagi hasil Yang dibagi hasilkan itu Adalah Volume lifting Minyak dan gas Jadi bukan uang Tapi volume lifting Minyak dan gasnya Di dalam kontrak Juga udah diatur Kalau kontraktor lah Yang bakal nyediain Seluruh dana Dan menanggung Segala resiko Dia juga harus nyediain Tenaga kerja Uang, mesin, teknologi Dan lain-lain Lalu untuk Manajemen operasionalnya Itu Dikendalikan Dan diawasi oleh SKF Amigas Setiap harinya Mulai dari Perencanaan Pelaksanaan Hingga Pertamaian jawaban Nah Kepemilikan sumber daya Amigas ini Tetap di tangan pemerintah Sampai ke titik Penyerahan Kepemilik Nah yang tadi Udah kita bicarain Sebelumnya itu Merupakan Kontrak PSC Yang mengadopsi Pola cost recovery Waktu tahun 2017 Pemerintah itu Menawarkan skema baru Namanya PSC tanpa Cost recovery Atau yang kita kenal Dengan istilah Gross split Di skema ini Pemerintah Nggak perlu Bayar lagi Cost recovery Contraktor Dengan gross split Nah Di pola cost recovery ini Nilai produksi kotor itu Harus dikurangin Cost recovery dulu Baru dibagi hasilkan Antara negara Dengan kontraktor Setelah itu Kontraktor juga Membayar PPH badan Ke negara Kalau di pola gross split Nilai dari produksi kotor itu Langsung dibagi hasilkan Jadi nggak perlu Dikurangin Cost recovery dulu Lalu untuk baseline Atau porsi Bagi hasilnya Itu udah diatur Di peraturan Kementerian ESDM Kalau di gross split Untuk minyak itu 57% Buat pemerintah Dan 43% Buat kontraktor Kalau di cost recovery Untuk minyak itu 85% Pemerintah 15% Kontraktor Dan untuk gasnya 70% Pemerintah Dan 30% Kontraktor Nah di pola gross split ini Baseline tadi Itu bisa berubah Kalau misalnya Ada dua komponen Yang terjadi Ada komponen variable Dan ada komponen Progresif Kalau Di komponen variable ini Itu sebenernya Udah diatur Di peraturan Kementerian ESDM Ada apa aja Komponennya Contohnya nih Misalkan Waktu kita menambang Itu tuh Di sumur migasnya Terdapat karbon dioksida Nah adanya Karbon dioksida Di sumur itu Menyebabkan pengambilan Migas mentah Jadi lebih sulit Makanya dibutuhin Teknologi tambahan Buat memisahkan Karbon dioksida Dari migas Nah karena adanya Teknologi tambahan ini Makanya kontraktor Dapat tambahan Dari pemerintah Lalu kalau Kalau untuk komponen Komponen progresif Contohnya ketika Harga minyak Naik atau turun Kalau misalnya Harga minyak turun Pemerintah Dapat memberikan Insentif ke Kontraktor Insentif tambahan Tapi kalau misalnya Harga minyak naik Berarti Pemerintah juga Bakal mendapat Tambahan Bagi hasil Nah kalau ini tuh Kayak penjelasan Lebih rinci Mengenai metode Gross split tadi Jadi dari gross revenue Itu kan langsung Displit ya Buat bagian pemerintah Sama kontraktor Gak perlu dikurangin Post recovery dulu Nah buat yang kontraktor Setelah displit Itu masih harus Dia kurangin dulu Sama expense-expense Dari exploration Development And production Expenditure Kayak misalnya Buat Capital expenditure Operating expense Lalu dikurangin Depreciation expense juga Dan dikurangin Buat bayar PPH ke negara Baru deh Dapet jumlah neto Yang jadi bagian Kontraktor itu berapa Kalau ini tuh Penjelasan Lebih rinci Dari metode Cost recovery Disini dimisalkan Tax rate-nya 48% Dari nilai gross revenue Dikurangin dulu Sama first Strange petroleum Atau FTP Nah FTP ini tuh Mirip kayak royalty Yang ada di model Konsesi tadi Jadi dari gross revenue Itu diambil dulu Sama pemerintah sebagian Lalu dikurangin Cost recovery Barulah Kalau masih ada sisa Nah itu yang disebut Dengan net operating income Atau equity to be split Atau biasa disingkat ETS Nilai ETS ini Nilai net operating income ini Dibagi hasilkan Antara pemerintah Dengan kontraktor Untuk bagian pemerintah itu Terdiri dari nilai FTP Ditambah ETS Milik negara Nah di slide sebelumnya kan Disitu tertulis Kalau untuk minyak Yang jadi bagian negara itu 85% Jadi bagian kontraktor 15% Itu tuh sebenarnya Angkanya gak langsung segitu Jadi tergantung dari Tarif pajak yang berlaku Jadi untuk angka Pembagian hasilnya itu Sebenarnya angkanya Creating Buat yang Pembagi Buat yang bagian pemerintah Kalau disini tuh 71,1538% Dan buat kontraktor 28,8462% Lalu dikaliin sama Tarif pajak yang berlaku Disini Teksnya dimisalin 48% ya Ini tuh terdiri dari PPH pasal 25 Buat corporate tax Dan PPH pasal 26 Untuk dividend tax Lalu dari pembayaran PPH migas tadi Pemerintah kan jadi Dapat tambahan nih Sebesar 13,8462% Jadi total government share Sekarang itu 71,1538% Ditambahin sama 13,8462% Jadilah diambil secara kasar Kalau bagian pemerintah itu 85% Dan untuk yang kontraktor 15% Nah yang masuk ke Kas negara ini tuh Gak langsung 85% Tapi dari total bagian Pemerintah ini Ini tuh dikurang dulu Sama unsur-unsur pajak Kayak PBB PPN PDRD Ingat di slide awal tadi ya Yang assume and recharge Nah barulah jumlah ini Yang dimasukin ke Kas negara Ke PNBP Nah dari jumlah PNBP ini lagi Dibagi hasilkan lagi Di skema bagi hasil Antara pemerintah pusat Dan pemerintah Tera Nah dari hasil migas tadi tuh Uangnya masuk ke sini Ada yang masuk ke pajak Yaitu ke PPH minyak bumi Dan PPH gas bumi Ada yang masuk ke PNBP pendapatan SDA Terkiri dari pendapatan Minyak bumi Dan pendapatan gas bumi Dan ada yang masuk ke PNBP lainnya Ada dari pendapatan Penjualan minyak Entah DMO Pendapatan denda Bunga Dan penalti Usaha bulu migas Dan pendapatan Minyak lainnya Nah apa aja sih Faktor-faktor yang Memengaruhi penerimaan migas Jadi Di undang-undang APBN ini itu Diatur Variable ekonomi makro Yang berkaitan dengan Penerimaan migas Ada lifting Ada ICP Ada kurs Lifting Yaitu volume migas Yang siap digunakan Dan siap dibagi hasilkan Antara pemerintah Dengan kontraktor ICP Indonesian Crude Price Atau harga minyak mentah Indonesia Ini udah diatur Di peraturan Kementerian SDM Dan ada kurs Karena si lifting Tadi kan ada yang Dalam untuk falas Ada yang dalam Untuk kopia Nah untuk cost recovery Dia juga faktor yang penting Cuman Dia ini dijadikan Informasi Yang disampaikan Oleh pemerintah KDPR Waktu nyusun Undang-undang APBN Yang berkaitan Dengan penerimaan Gas Nah Lifting ICP Kurs Dan cost recovery Ini dikelompokkan Sebagai penerimaan Migas bruto Masuknya Ke rekening gas Lalu dikurangin Sama kewajiban kontraktual Ada PBB PPN PDRD Dan kegiatan Untuk kewajiban kontraktual Ini ditagihkannya Ke DJA Lalu setelah dikurangi Jadilah penerimaan Migas Meto Inilah Yang pentingnya Dimasukin ke APBN Nah disini Lifting dan cost recovery Itu perlu dikelola Bersama Oleh SKK Migas Dan K3S Migas Disini disajikan Grafik perkembangan Rata-rata nilai tukar Dari tahun 2015 Sampai 2019 Ketika nilai tukar turun Pendapatan migas Juga ikut turun Nah kalau disini Disajikan Grafik perkembangan ICP dan lifting Dari tahun 2019 Sampai 2020 Awal Sebelum ada Corona ini Yang warna merah Itu menandakan Lifting minyak Yang warna biru Itu lifting gas Dan yang orange Itu menunjukkan ICP Di tahun tersebut Lalu disini Juga disajikan Diagram penerimaan Pemerintah Dari tahun 2010 Hingga 2018 Yang ditandingkan Dengan cost recovery Dimana Inefisiensi Kontraktor Dapat Mengganggu APBN Disini yang warna biru Itu melambangkan Cost recovery Dan yang warna kuning Tua ini Melambangkan Penerimaan pemerintah Kalau teman-teman Lihat nih Di tahun 2015 Nilai penerimaan Negaranya Itu lebih kecil Daripada Cost recovery Yang harus dibayar Jadi yang harus dibayar Sama yang diterima itu Lebih besar yang harus dibayar Begitupun di tahun 2016 Maka dari itu Di tahun 2017 Pemerintah Nah, nawarin skema baru Yang tadi sudah dibahas Yaitu skema Gross split Barulah Mulai tahun 2017 Di sini Bisa dilihat Kembali Terjadi peningkatan Penerimaan pemerintah Yang porsinya itu Lebih tinggi Dari Cost recovery Selanjutnya Selanjutnya Ada grafik Perkembangan PNBP Migas Dari tahun 2015 Hingga 2020 Di sini Yang merah itu Minyak bumi Dan yang biru itu Gas bumi Dapat dilihat Di sini Grafiknya Fluktuatif Karena yang namanya Migas ini kan Salah satu Karakteristiknya Juga unpredictable Dari sini Juga kita bisa Lihat Kalau PNBP Dari minyak Itu lebih besar Daripada Dari gas Nah Ini ada Laporan keuangan Dari Satkar PNBP Migas Tahun 2019 Terdiri dari PNBP SBA Migas Dan PNBP Migas Dapat dilihat Di sini Terjadi penurunan PNBP Yang diterima Dari 2019 Dibandingkan Dengan 2018 Total penurunannya Sebesar 15% Sekarang kita Masuk ke Bagian akuntasi PNBP SBA Migas Jadi Ruang lingkup SATK itu Cukup banyak Mulai dari Belanja Atau beban Pengeluaran Keperluan Hubungan Internasional Hingga Pendapatan Dan Pengembalian Belanja Atau beban Dalam rangka Pendelesaian Suspen Penerimaan Salah satu Ruang lingkupnya Ini adalah PNBP Yang dikelola DGA Yang dari Migas Tadi Ini menegaskan Yang tadi Udah dibahas Jadi Untuk model Kontrak Migas Yang diadopsi Di Indonesia Modelnya PSC Prinsipnya Bagi hasil Lalu ada Pembebasan Pajak Tidak langsung Untuk kontraktor Yang dikenal Dengan istilah Assume And Discharge Lalu Ada juga Prinsip DMO Dimana Kontraktor Itu Wajib Menjual 25% Bagiannya Ke pemerintah Kemudian Pemerintah Membayar Sejumlah Uang Ke kontraktor Nah Itu Yang Uang Yang dibayar Itu Dikenal Dengan istilah DMO Lalu Disini Ada Siklus Akuntansi Aset Dan Pendapatan Jadi Pertama-tama Pemerintah Itu Mengakui Piutang Kalau Udah ada Dokumen Resmi Yang Masuk Lalu Dicatat Ke neraca Lalu Pemerintah Juga Mengakui Pendapatan Berbasis Aktual Dan Dicatat Di Laporan Operasional Yang Disini Masih Bruto Belum Dikurangin Sama Kewajiban Kewajiban Selan Selanjutnya Ada Penyelesaian Piutang Ada Yang Ditransfer Ke Rekening Migas Ada Yang Ditransfer Ke Rekening RKUN Nah Rekening Migas Ini Termasuk Rekening Pemerintah Lain Jadi Beda Sama Air Pun Kalau Di Rekening Migas Itu Belum Bisa Dimasukkan Sebagai Pendapatan Negara Kalau Udah Masuk Ke Air Pun Baru Bisa Dimasukkan Jadi Pendapatan Negara Nanti Kalau Udah Dilakuin Penyesuaian Baru Dari Rekening Migas Itu Dimasukin Ke RKUN Lalu Ada Pengukuran PNBP Migas Dimana DJA Memperhitungkan Kewajiban Pemerintah Sektor Hulu Migas Setelah Itu Ada Pemindah Bukuan Dari Rekening Migas Ke RKUN Agar Bisa Diakui Sebagai Pendapatan Berbasis Kas Di Laporan Realisasi Anggara Disini Tahapan Jika Ada Pendapatan Yang Masuk Ke Rekening Migas Jadi Dia Diakui Pada Saat Penguasaan Atau Kepemilikan Kas Setelah Beralih Kepada Pemerintah Lalu Diukur Sebesar Ekivalensi Rupiah Dengan Kurs Tengah DI Pada Tengah Pelaporan Dokumen Sumbernya Ada Dari Rekening Koran Dan Surat Permintaan Pemindah Bukuan Dari DJPB Lalu Disajikan Dineraca Sebagai Bagian Dari Rekening Pemerintah Lainnya Lalu Pengungkapan Mutasi Uang Masuk Dan Uang Keluar Rekening Migas Dalam CLK Pada Saat Terdapat Uang Masuk Rekening Migas Untuk Pertama Kalinya Itu Dicatat Sebagai Pendapatan Yang Ditanggupkan Lalu Ini Mengenai Pendapatan 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 Piutang Jangka Pendek Dan Piutang Jangka Panjang Dia Itu Diakui Pada Saat Timbulnya Hak Negara Lalu Diukur Sebesar Nominal Rupiah Atau Ekivalensi Rupiah Pada Tanggal Pencatatan Dokumen Sumbernya Dari Laporan Anol Nanti Ada Jelasin Dilanjut Atau Tembusan Surat Tagihan Dari SK Migas Ke K3 S Migas Atau Penjual Atau Pembeli Migas Lalu Disajikannya Dineraca Sebesar NRV Dengan Menisihkan Piutang Tater Lalu Ada Pengungkapan Piutang Yang Masih Disput Antara SK Migas Dengan K3S Dan Piutang Macet Dalam CLK Penisian Piutang Ini Sesuai Sama PMK Nomor 69 Tahun 2014 Lalu Selanjutnya Mengenai Pendapatan LO Dia Diakui Pada Saat Timbulnya Hak Negara Diukur Sebesar Nominal Rupiah Atau Ekivalensi Rupiah Pada Tanggal Pencatatan Dokumen Sumbernya Ada Laporan A0 Atau Tembusan Surat Tagihan Dari SAK Migas Ke K3S Migas Atau Penjual Atau Pembeli Migas Bagian Negara Disajikan Dilaporan Operasional Sebagai Pendapatan Operasional Dan Untuk Pengungkapan Jenis Dan Ada Pengungkapan Atas Jenis-jenis Pendapatan Laporan Operasional Dalam CLPA Pendapatan LO ini Diakui Bersamaan Dengan Pengakuan Duitang Lalu Ini Ada Mengenai Pendapatan LRA Jadi Dia Diakui Pada Saat Uang Masuk Ke Kas Negara Lalu Diukur Sebesar Nominal Rupiah Atau Ekivalensi Rupiah Pada Tangga Penyekoran Atau Pemindah Dukuan Lalu Untuk Dokumen Sumbernya Ada Dukti Setor Ada Rekening Koran Ada Surat Perintah Pemindah Dukuan Dari DJPB Lalu Disajikan Di LRA Sebagai Pendapatan PNBP Dan Ada Pengungkapan Atas Jenis-jenis Pendapatan LRA Dalam CLK Nah Pendapatan LRA Ini Diproleh Dari Mana Aja Dari Penyetoran Langsung Ke Kasian Negara Atau Dari Pemindah Dukuan Dana Dari Rekening Midas Ke Air PUN Nah Disini Ada Penjelasan Mengenai Skema Direct Transport Jadi Hasil Penjualan Lifting Midas Sebagian Negara Itu Kan Ada Yang Berupa Falas Dan Ada Yang Berupa Rupiah Di Skema Ini Semuanya Bisa Distore Langsung Ke Air PUN Via Bank Persepsi Namun Pendapatan Yang Distore Ke Air PUN Ini Sifatnya Belum Final Karena Pendanaan Pemenuhan Kewajiban Sektor Hulu Midas Sehingga Diakur Tahun Nanti Itu Perlu Dilakukan Perhitungan Neto Pendapatan Negara Langsung Diakui Meskipun Belum Ada Perhitungan Dan Penjelasan Kewajiban Pemerintah Sektor Hulu Midas Nah Kalau Ini Skema Pemindah Bukuan Atau Indirect Transfer Jadi Hasil Penjualan Lifting Midas Bagian Negara Itu Distore Dulu Kerekening Midas Yang Ada Di Bank Indonesia Disebutnya Penerimaan Midas Bruto Nanti Dikurangin Sama Kewajiban Pulu Midas Barulah Jadi Penerimaan Midas Neto Dan Disetor Ke PNBP SDA Midas Ke Erkun Ini Ada Prinsip Perhitungan PNBP Dalam Rangka Pengakuan Pendapatan Melalui Pembindah Pemindahan Jadi Nilai Gross Revenue Itu Kalau Dikurangin Sama FTP Lalu Dikurangin Lagi Sama Cost Recovery Kalau Misalnya Hasilnya Lebih Kecil Sama Dengan Nol Berarti Tidak Ada ETS Jadi Tidak Ada Bagian Pemerintah Lalu Yang Kedua Kalau Misalnya Gross Revenue Dikurangin FTP Dikurangin Cost Recovery Itu Hasilnya Lebih Besar Dari Nol Barulah Disitu Terdapat Bagian Pemerintah Atau ETS Nah Yang Ketiga Ini FTP Tidak Bagian Pemerintah Atau ETS Tadi Itu Sama Dengan Total Bagian Pemerintah Atau Gross Equity Share Lalu Total Bagian Pemerintah Tadi Kalau Misalnya Dikurangin Sama Komponen Pengurang Penerimaan Higas Hasilnya Lebih Besar Daripada Nol Maka Bisa Terjadi Pemindah Bukuan Tapi Kalau Misalnya Hasilnya Lebih Selanjutnya Ada Siklus Akuntansi Kewajiban Dan Beban Pertama Ada Kewajiban Berupa Tagihankan Lalu Masuk Keneraca Kemudian Ada Beban Basis Akrual Masuk Kelo Lalu Ada Pengukuran Kewajiban Sesuai Nilai Nominal Selanjutnya Ada Penyelesaian Kewajiban Baik Melalui Erpun Maupun Melalui Rekening Beneficiaris Sesuai Peruntukannya Jadi Sesuai Misalnya Untuk Reimbursan TPN Atau Untuk DMOV Tergantung Peruntukannya Habis itu Terjadi Pemindah Bukuan Nah Dalam hal Di akhir Tahun Terdapat Sisa Uang Yang Tidak Bisa Didentifikasi Uang Ini Diakui Sebagai Pendapatan Yang Dipanggulkan Lalu Ini Ada Mengenai Utang Pihak Ketiga Utang Kepada Pihak Ketiga Diakuinya Pada Saat Timbulnya Kewajiban Negara Lalu Diukur Sebesar Nominal Rupiah Atau Ekivalensi Rupiah Pada Tanggal Pencatatan Dokumen Sumbernya Ada Surat Tagihan Dari SK Kandas Surat Tagihan Dari DJP Dan Surat Tagihan Dari Kandas Lalu Disajikan Dineraca Sebagai Kewajiban Lancar Dan Pengungkapan Jenis-jenis Utang Beserta Permasalahannya Dalam CLK Pada Saat Pengakuan Lalu Ini mengenai Beban Penyisihan Pihutang Tak Tertagi Dia Diakui Pada Saat Terjadinya Penurunan Potensi Pendapatan Negara Diukur Sebesar Nilai Estimasi Pihutang Tak Tertagi Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Dukumen Sumbernya Ada Kertas Kerja Dari Perhitungan Nilai Dan Kualifikasi Pihutang Disajikannya Dilo Sebagai Beban Okasional Dan Pengungkapan Beban Penyisihan Dalam CLK Lalu Ini mengenai Beban Lain-lain Kewajiban Pemerintah Sektor Hulung Dia Diakuinya Pada Saat Timbul Kewajiban Yang Ditandai Dengan Diterimanya Tagihan Dari Tihak Lain Diukurnya Sebesar Nilai Tagihan Atau Alokasi Beban Sesuai Ketentuan Peraturan Pendapatan Dokumen Sumbernya Ada Surat Tagihan Dari Klain Ada Kerjasama Perhitungan Alokasi Beban Lalu Disajikannya Dilaporan Operasional Sebagai Beban Operasional Dan Ada Pengungkapan Beban Lain-lain Dalam CLK Selanjutnya Saya akan Menjelaskan Mengenai Jurnal Standar Terima kasih Wiena Untuk Kesempatannya Dan Terima kasih Kesempatannya Juga Disini Saya Salsa Bila Akan Menjelaskan Mengenai Jurnal Standar Sesuai Dengan Lampiran PMK 61 Garis Miring PMK 02 Garis Miring 2020 Yang Pertama Yaitu Jurnal Pengakuan Pendapatan LO Nah Pendapatan LO ini Berasal Dari Lifting Migas Dan Non Lifting Migas Lifting Migas Maksudnya Apa Lifting Migas Itu Adalah Bagi Hasil Yang Berasal Dari Migas Yang Kita Dapatkan Antara Pemerintah Dan Kontraktor Lalu Pendapatan Lifting Migas Ini Berdasarkan Laporan Pemiriman Minyak Bumi Yaitu Dengan Kode Dokumen A01 Dan A02 Sedangkan Untuk Gas Itu Kode Dokumennya Ada A03 Dan A04 Dan A05 Untuk DBE Kalau Nggak Salah Yang Sudah Dijelasin Sama Lina Lalu Ada Surat Tagian Overlifting K3S Nah Pendapatan Lifting Ini Berdasarkan Surat Tagihan SKK Migas Berupa Tagihan Denda Punus Produksi Dan Transfer Material Nah Jurnalnya itu Yang pertama Di Buku Besar Akrual Ada Piutang Jangka Pendek Migas Pada Pada Pendapatan Selanjutnya Untuk Koreksi Piutang Yang Mungkin Ada Kesalahan Saji Dimana Kita Mengakui Piutang Itu Di Tahun Berjalan Atau Tahun Lalu Overstated Atau Kelebihan Makanya Akan Kita Koreksi Jurnalnya Untuk Tahun Anggaran Berjalan Jurnal Akrualnya Ada Pendapatan L.O. Migas Pada Piutang Jangka Pendek Migas Sedangkan Untuk Tahun Anggaran Yang Sudah Berlalu Karena Kita Tidak Bisa Mengakui Kembali Pendapatan Yang Kita Akui Tahun Lalu Kita Ganti Menjadi Koreksi Lain-lain Pada Piutang Jangka Pendek Migas Selanjutnya Kalau Tadi Piutang Kita Akui Terlalu Tinggi Atau Overstated Gimana Kalau Misalnya Piutang Kita Akuinya Terlalu Rendah Kesalahan Pengakuan Sajinya Ini Lebih Kecil Atau Understated Makanya Kita Harus Melakukan Jurnal Koreksi Dengan Mengkredit Pendapatan L.O. Bagi Tahun Anggaran Berjalan Dan Mengkredit Koreksi Lain-lain Bagi Tahun Anggaran Yang Telah Berlalu Hanya Dibalik Itu Dari Over Sama Under Selanjutnya Jurnal Pengakuan Pendapatan L.R.A. Nah Pengakuan Pendapatan L.R.A. Ini Sebenarnya Ada Dua Mekanisme Yang Udah Dijelasin Wina Tadi Ada Direct Transfer Sama Indirect Transfer Dimana Kalau Direct Transfer Itu Kan Transfer Langsung Menuju RKUN Sedangkan Kalau Indirect Transfer Itu Dilakukannya Itu Menuju Rekening Pemerintah Lainnya Atau RKMIGAS Dimana Kalau Indirect Transfer Ini Harus Kita Kurangkan Dulu Kepala Kewajiban Pemerintah Yang Akan Menghasilkan Neto Yang Baru Bisa Ditransfer Ke RKUN Nah Transfer Nanti Dari RKMIGAS Ke RKUN Ini Disebutnya Pemindah Bukuan Yaitu Pemindah Bukuan Dari DJA Ke DJPB Lalu Nanti Ditransfer Lagi Ke BI Nah Belum Win Nah Jurnalnya Kalau Misalnya Kita Menggunakan Direct Transfer Atau Setoran Langsung Ke RKUN Melalui Bank Persepsi Jurnalnya Itu Ada Diterima Dari Entitas Lain Pada Pendapatan LOMIGAS Atau Piutang Jangka Pendek MIGAS Jadi Misalnya Kita Belum Mengakui Piutang Sebelumnya Maka Langsung Mengkredit Pendapatan LOMIGAS Tapi Kalau Sudah Pernah Mengakui Piutang Jangka Pendek MIGAS Berarti Kita Mengkredit Piutang Jangka Pendek MIGAS Lalu Untuk Buku Besar KAS Mendebit Diterima Dari Entitas Lain Dan Mengkredit Pendapatan LRA MIGAS Lanjut Nah Kalau Untuk Jurnal Pendapatan LRA Pemindah Bukuan Dari MIGAS Ke RKUN Slide Sebelumnya Win Sebelumnya Nah Kita itu Hanya Ngejurnal Diterima Dari Entitas Lain Pada Pendapatan LOMIGAS Atau Piutang Jangka Penek MIGAS Di Buku Besar Akrual Kita Menjurnal Di Buku Besar KAS Karena Uangnya Ini Belum Sampai Ke RKUN Nah Nanti Setelah Ada Pentransferan Atau Pemindah Bukuan Dari RK MIGAS Ke RKUN Kita langsung Menjurnal Next Jurnal Di Buku 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 Sampai Бuku Buku Buku Sebagai Pengurangan Pendapatan GAS Yang dibagi secara proporsional antara minyak dan gas bumi berdasarkan kontribusi nilai lifting migas. Nah, jurnalnya di buku besar akrual itu ada beban pihak ketiga migas atau reimbursement PPN pada utang pihak ketiga migas reimbursement PPN. Terus ada beban pihak ketiga DMOV pada utang pihak ketiga migas DMOV. Jadi, inti jurnal buku besar akrual ini adalah beban pihak ketiga migas pada utang pihak ketiga migas. Tergantung dia mengenai hal apa pembayaran bebannya, apakah reimbursement PPN atau DMOV. Next. Atau ada fee kegiatan usaha hulu migas, ada pajak air tanah dan air pemukiman, lalu ada pajak penerangan jalan, dan lain-lain. Selanjutnya, jurnal pengakuan beban bagi PBB migas. Kalau yang tadi kan bagi beban yang di luar PBB migas. Kalau ini adalah jurnal pengakuan beban bagi PBB migas. Jadi, kalau yang di luar PBB migas tadi kan langsung mengurangi utang pihak ketiga dan mendebit beban. Kalau misalnya yang di beban PBB migas, kita tuh harus mengurangi pendapatannya. Jadi, kita memunculkan pendapatannya. Yaitu, kalau tahun berjalan, kita mengurangi pendapatan minyak bumi atau pendapatan gas bumi pada utang pihak ketiga migas. Kalau pas tahun anggaran yang udah berlalu, kita mendebit koreksi lain-lain pada utang pihak ketiga migas. Selanjutnya, untuk jurnal koreksi beban non-PBB migas overstated. Karena beban yang kita akui untuk non-PBB migas terlalu tinggi, makanya harus kita jurnal koreksi dengan mendebit utang pihak ketiga migas mungkin untuk reimbursement, untuk DMOV atau PDRD pada beban pihak ketiga migas. Yang selanjutnya, itu untuk tahun anggaran berjalan ya. Kalau untuk tahun anggaran berlalu, beban pihak ketiganya ini karena udah ditutup, diganti ke koreksi lain-lain. Lanjut, selanjutnya ada jurnal koreksi beban non-PBB migas kalau dia understated. Sama aja sih, sama yang overstated tadi, cuma dibalik aja kalau yang tadi bebannya di kredit, sekarang di debit, koreksi lain-lain yang tadi di kredit, sekarang di debit, gitu aja bedanya. Lanjut. Ada jurnal koreksi beban PBB migas overstated. Nah, untuk tahun berjalan itu, karena beban yang kita akui terlalu besar, makanya kita akan menjurnal utang pihak ketiga migas pada pendapatan minyak gas bumi bagi tahun berjalan. Nah, kalau untuk tahun anggaran yang udah berlalu, kita menjurnalnya utang pihak ketiga pada koreksi lain-lain. Selanjutnya, sama halnya dengan overstated. Untuk understated tinggal dibalik aja yang tadi pendapatannya di kredit. Untuk tahun berjalan, sekarang pendapatannya kita kredit karena beban PBB migasnya terlalu rendah. Lalu, mengkredit utang pihak ketiga migas. Nah, untuk tahun anggaran yang sudah berlalu, juga tinggal mendebit koreksi lain-lain pada utang pihak ketiga migas. Selanjutnya, jurnal pendapatan yang ditangguhkan. Pendapatan yang ditangguhkan merupakan saldo dana pada rekening minyak dan gas bumi yang belum teridentifikasi peruntukannya karena data pendukung belum diterima dari SKK migas atau wajib bayar. Nah, pendapatan yang ditangguhkan nanti akan ditransfer ke RKUN pada awal tahun berikutnya apabila telah berhasil diidentifikasi jenis penerimaannya. Jadi, kita saat menerima uang atau pendapatan, kita belum tahu uangnya ini dari mana atau uangnya itu untuk menyelesaikan pihutang yang mana. Makanya oleh DJA diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan. Dan di jurnal, di buku besar kas akrual, ada diterima dari entitas lain pada pendapatan yang ditangguhkan. Selanjutnya, ada pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka ini adalah kelebihan pembayaran PNBP oleh wajib bayar dan pembayaran korekening migas yang belum dapat diidentifikasi peruntukannya. Tetapi, sudah dipindah bukukan ke rekening KUN dan diakui sebagai pendapatan laporan realisasi anggaran. Nah, maksudnya ini pendapatan yang kita terima itu sudah terlanjur kita pindah bukukan dananya padahal dana tersebut ini belum jelas peruntukannya. Makanya, dana yang sudah terlanjur kita pindah bukukan ke RKUN ini kita akui sebagai pendapatan diterima di muka dan di jurnalnya di akrual saja. Yaitu diterima dari entitas lain pada pendapatan diterima di muka. Selanjutnya, tadi kan mungkin kenapa sih kok nggak di jurnal di buku besar khas? Karena ini tuh bukan mekanisme belanja atau kita tuh nggak pakai dokumen DIPA. Jadi, kita tuh nggak mengakui adanya belanja. Makanya, kita tidak menjurnal di buku besar khas. Selanjutnya, jurnal atas kesalahan penyetoran ke Rekening Migas. Nah, kewajiban lain yang timbul dalam pengelolaan Rekening Migas adalah apabila ada dana yang salah setor ke Rekening Migas atau semestinya tidak disor ke Rekening Migas. Nah, contohnya ini misalnya menyetor PPH Migas menjadi Rekening Migas atau PPH atas pengalihan participating interest, kayak gitu. Nah, nanti kita akan membuat jurnalnya di akrual, diterima dari entitas lain pada utang jangka pendek lainnya. Selanjutnya, Nah, untuk jurnal penyelesaian kewajiban Migas baik PBB maupun non-PBB itu jurnalnya sama, yaitu utang pihak ketiga Migas pada ditanggihkan kepada entitas lain. Nah, tidak ada ayat jurnal di buku besar khas pada satker PNBP Migas transaksi di buku besar akan dibukukan oleh kuasa BUN. Lalu, jurnal transaksi over or under lifting K3S. Nah, apa sih over lifting kontraktor ini? Nah, over lifting kontraktor ini adalah kelebihan pengambilan minyak atau gas bumi oleh kontraktor dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam kontrak kerjasama pada periode tertentu. Nah, kalau under lifting kontraktor ini kebalikannya, yaitu kekurangan pengambilan minyak atau gas bumi oleh kontraktor dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam kontrak kerjasama pada periode tertentu. Nah, maksudnya tuh kalau over lifting kontraktor ini tuh mengambil jatahnya tuh kebanyakan dari yang seharusnya ditentukan oleh kontrak. Makanya si kontraktor ini wajib membayar ke KAS atau ke RKUN. Jadi nanti pemerintah akan menerbitkan surat tagihan di utang. Sedangkan kalau misalnya underlifting kontraktor, nanti kontraktor yang akan menerbitkan surat tagih ke DJA melalui SKK Minggas agar mendapat bagian yang seharusnya dia dapat. Lalu jurnal transaksi over underlifting K3S ini ada lima contoh. Contoh pertama nih, misalnya dia diterima tagihan over and underlifting K3S tahun berjalan dengan rincian sebagai berikut. Jadi K3S A minyaknya dia menerima Rp70.000, gasnya dia kurang menerima Rp70.000 dan gasnya dia menerima kurang Rp40.000. Jadi net over or underlifting KKS-nya itu dia kelebihan menerima Rp30.000. Nah, kita akan menjurnal di buku besar akrual untuk K3S yang A ini yaitu piutang jangka pendek MIGAS sebesar Rp30.000 yaitu selisih dari over dan underlifting dari minyak sama gas tadi. Lalu beban pihak ketiga MIGAS sebesar Rp40.000 karena gas kita underlifting atau kita kurang menerima gasnya. Lalu karena kita menerima minyak kebanyakan Rp70.000 kita mengkredit pendapatan LO pada minyak beli. Jadi intinya kayak gini, kalau misalnya di jurnal itu jika minyak atau gas itu orliting kita akui bagi makanya makanya di Rp70.000 bagi kebanyakan LO di Rp70.000 kalau misalnya minyak sama minyak atau gas underlifting atau kekurangan itu untuk contoh kedua ini diterima tagihan final over atau underlifting K3S tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut atas tagihan final tersebut pada laporan keuangan tahun ini telah diestimasi nilai tagihannya sebagai berikut. Jadi yang di tabel atas ini itu adalah estimasi yang sudah kita catat sedangkan sorry yang atas itu adalah tabel yang seharusnya kita catat jadi tagihan final yang harusnya kita jurnal padahal di tahun lalu kita sudah menjurnal sesuai dengan tabel kedua yaitu estimasi nilai tagihan nah makanya kita harus menjurnal selisihnya nih ini antara tabel 2 dan tabel 1 yaitu next untuk K3S yang pertama net over atau underlifting K3S yang sudah kita jurnal tahun lalu itu sebesar Rp20.000 padahal harusnya kita mengakui adanya net overlifting sebesar Rp30.000 berarti kan kita kurang nih mengakui overlifting di K3S yang pertama makanya kita harus mendebit piutang jangka pendek migas overlifting pada korea lain-lain nah masih ingat kan tadi teman-teman kenapa kok di sini di kreditnya korea lain-lain karena ini sudah dijurnal di tahun lalu jadi sudah ditutup makanya pendapatan ini sudah ditutup makanya kita ganti menjadi koreksi lain-lain selanjutnya untuk K3S 2 itu kita sudah menjurnal overlifting sebesar Rp15.000 tapi ternyata yang divinalkan tagihannya itu hanya boleh overlifting Rp10.000 berarti kan kita sudah kelebihan jurnal Rp5.000 berarti harus kita kurangi kelebihan itu dengan menjurnal koreksi lain-lain pada piutang jangka pendek migas itu sebesar selisih dari estimasi tagihan tahun lalu dengan tagihan final sekarang yaitu Rp15.000 dikurangi Rp10.000 yaitu Rp50.000 selanjutnya untuk yang K3S dia sudah mengekstimasikan adanya overlifting sebesar Rp25.000 tapi ternyata di tagihan final harusnya dia underlifting Rp20.000 makanya kan ada ada jarak yang cukup jauh dari yang dia harusnya overlifting Rp25.000 malah under Rp20.000 jadi jarak dari Rp25.000 ke minus Rp20.000 Rp45.000 Rp25.000 itu kita jurnal ke koreksi lain-lain sebesar Rp45.000 dan menutup overlifting sebesar Rp25.000 ke pihak jandek dan menjurnal underlifting yang sesuai tagihan final dengan mengkredit utang pihak ketiga migas underlifting K3S kayak gitu Nox selanjutnya untuk K3S 4 dia sudah mengestimasikan adanya harusnya underlifting Rp25.000 jadi nambah lagi nih underlifting kita yaitu dengan mendebit koreksi lain-lain pada utang pihak ketiga sebesar Rp15.000 yaitu selisih dari estimasi kita sekarang dengan tagihan final yang seharusnya lalu untuk yang K3S 5 kita mengekstimasikan adanya underlifting minyak sama gas itu Rp20.000 ternyata saat tagihan final ini keluar kita harusnya hanya menjurnal underlifting sebesar Rp15.000 berarti kan ada kelebihan penjurnalan makanya kita harus mengurangi dengan mendebit utang pihak ketiga migas underlifting K3S Rp5.000 pada koreksi lain-lain sebesar Rp5.000 dan yang terakhir untuk K3S 6 dimana sudah mengekstimasikan adanya underlifting sebesar Rp20.000 tetapi di tagihan final malah terjadi overlifting sebesar Rp10.000 berarti kan ada jarak dari minus 20 ke minus 10 yaitu ada Rp30.000 kita harus menutup under lifting K3S yaitu utang pihak ketiga migas underlifting K3S sebesar Rp20.000 yang sudah kita estimasikan di tahun lalu dan memunculkan piutang tidak pendek migas overlifting yang seharusnya sebesar Rp10.000 pada koreksi lain-lain Rp30.000 seperti itu next nah ini contoh yang ketiga yaitu jika diterima tagihan over atau underlifting K3S tahun sebelumnya yang belum ditagihkan ataupun diestimasikan pada laporan keuangan tahun sebelumnya contohnya di K3SX minyaknya ada overlifting sebesar Rp90.000 dan gasnya ada underlifting sebesar Rp40.000 sehingga netnya ada overlifting Rp50.000 karena kita belum menjurnal tagihan ataupun estimasi di tahun sebelumnya makanya kita tinggal menjurnal piutang jangka pendek migas pada koreksi lain-lain karena ini udah tahun yang lalu ya jadi kita bukan mengkredit pendapatan tapi koreksi lain-lain kalau yang di contoh soal pertama tadi kan dia mengkredit pendapatan karena dia di tahun anggaran berjalan kayak gitu nah untuk K3SY dia minyaknya overlifting Rp50.000 dan eh sorry minyaknya underlifting Rp50.000 gasnya overlifting Rp15.000 jadi netnya ada underlifting Rp35.000 sama kayak yang atas cuma ini dibalik dibalik koreksi lain-lainnya di debit dan mengkredit utang pihak ketiga migas yaitu Rp35.000 jadi yang tadi aku bilang kalau misalnya dia overlifting dia memunculkan pihutang kalau underlifting dia memunculkan utang next ini contoh soal keempat yaitu pada awal Jadid Nualarti sebelum dilakukannya penyusunan laporan keuangan audited diterima surat dari instansi pelaksana yang menyampaikan estimasi tagian over atau underlifting K3S tahun 2000 sekian dengan total summary tagihan sebagai berikut maka menjurnal di buku besar khas mengenai penyesuaian summary tagihan ini jadi minyak sama gasnya ada overlifting Rp850.000 dan underlifting Rp450.000 jadi netnya ada overlifting Rp400.000 karena overlifting K3S muncul Rp850.000 jadi kita harus mendebit piutang jangka pendek pada migas overlifting sebesar Rp850.000 lalu karena ada underlifting Rp450.000 kita harus menjurnal beban pihak ketiga migas underlifting KKS sebesar Rp450.000 di kredit pada utang pihak ketiga migas Rp450.000 itu berasal dari underlifting K3S minyak dan gas kita satukan lalu pendapatan LO minyak bumi dan pendapatan LO gas bumi itu dari overlifting K3S minyaknya sebesar Rp500.000 dan gasnya sebesar Rp350.000 selanjutnya contoh soal terakhir yaitu pada bulan April 2000 sekian sebelum penyusun laporan kolon audited diterima tagihan final atas over atau underlifting K3S tahun buku 2000 sekian untuk beberapa K3S dengan rincian sebagai berikut atas tagihan final tersebut sebelumnya pada awal Januari 2000 sekian telah diestimasi tagihannya sebagai berikut jadi karena ini di tahun anggaran berjalan ini mirip sama yang C cuman bedanya kalau yang C tadi dia di tahun anggaran yang telah lalu di tahun anggaran berjalan jadi penjurnalan estimasi dan tagihan finalnya itu sama-sama di tahun yang sama contohnya aja selanjutnya untuk K3S7 kita mengestimasikan adanya overlifting sebesar 20.000 sedangkan tagihan finalnya harusnya overlifting 30.000 berarti kan ada kelebihan 10.000 yang harusnya kita jurnal atau kita tambahkan yaitu dengan menambah dengan menjurnal di buku besar akrual pendapatan LO minyak bumi 10.000 yang utang iya bu saya lanjutkan di debit ada pendapatan LO minyak bumi sebesar 10.000 dan piutang jangka pendek bigas overlifting yang harus kita tambahkan tadi sebesar 10.000 pada beban pihak K3S sebesar 20.000 jadi karena tadi di awal kita sudah mengakui estimasi underlifting K3S nya 20.000 kita harus mengharus dulu nih dengan mengredit beban pihak K3S nya 20.000 lalu memunculkan piutang jangka pendek bigas 10.000 dan untuk K3S 8 kita mengekstimasikan adanya 15.000 overlifting dan saat keluar tagihan finalnya harusnya overlifting hanya 10.000 jadi kita terlalu banyak mengestimasikan sebesar 5.000 makanya kita akan memunculkan tambahan overlifting dengan mengkredit piutang jangka pendek bigas overlifting 5.000 lalu kita akan meng push overlifting yang udah kita jurnal di Januari tadi dan menggantinya dengan overlifting yang baru itu pendapatan LO minyak bumi di debit 30.000 dan mengkredit piutang jangka pendek bigas overlifting sebesar 5.000 dan beban pihak ketiga migas underlifting sebesar 25.000 next untuk A3S9 kita mengestimasikan adanya overlifting sebesar 25.000 sedangkan tagihan finalnya harusnya kita malah underlifting 20.000 makanya kita nanti akan memunculkan adanya beban pihak ketiga migas sebesar 20.000 untuk underlifting K3S dan menghapus atau menganolkan estimasi yang sudah kita jurnal di Januari 2000 sekian tadi yaitu dengan menjurnal pendapatan LO minyak bumi 65.000 dan beban pihak ketiga migas 20.000 underlifting K3S pada piutang jangka pendek migas overlifting 25.000 dan pendapatan LO gas bumi 40.000 lalu utang pihak ketiga migas underlifting K3S 20.000 65.000 ini pendapatan LO minyak itu berasal dari pendapatan estimasi minyak kita di Januari 2000 sekian lalu 40.000 itu ada overlifting pendapatan gas bumi yang terjadi atau yang kita estimasikan di Januari selanjutnya untuk K3S 10 win naik itu kita mengasumsikan adanya underlifting sebesar 20.000 padahal seharusnya underlifting pada tagihan final itu ada 35.000 sehingga kita akan menjurnal beban pihak ketiga migas pada underlifting sebesar 20.000 pada pendapatan LO gas bumi 5.000 dan utang pihak ketiga migas underlifting K3S sebesar 15.000 selanjutnya untuk K3S 11 dimana kita harusnya kita sudah mengestimasikan adanya underlifting sebesar 20.000 tetapi final tagihannya underlifting itu seharusnya besarnya 15.000 jadi ada selisih antara underlifting yang sudah kita estimasikan dengan tagihan final sebesar 5.000 sehingga kita akan menjurnal beban pihak ketiga migas pada underlifting K3S 15.000 atau kita munculkan sesuai dengan tagihan final dan utang pihak ketiga migas underlifting K3S 5.000 itu selisih antara underlifting di estimasi dengan underlifting di tagihan final lalu mengkredit pendapatan LO gami sebesar 20.000 next untuk K3S 12 kita sudah mengasumsikan adanya estimasi underlifting sebesar 20.000 sedangkan di tagihan final K3S 12 ini malah overlifting 10.000 makanya kita akan menghapus atau mengurangi atau menyadakan si underlifting yang sudah kita estimasikan tadi dan memunculkan overlifting yang seharusnya yaitu sebesar 10.000 tadi yaitu dengan mengkredit utang pihak K3S sebesar 20.000 itu dari underlifting yang sudah kita estimasikan di janari lalu menjurnal pihutang jangka pendek migas overlifting 10.000 dari tagihan final yang seharusnya pada beban pihak K3S sebesar 5.000 dan pendapatan LO gas bumi sebesar 5.000 next selanjutnya ada jurnal selisih kurs jurnal selisih kurs ini itu adalah transaksi selisih kurs yang diatur di PMK 61 garis miring PMK 02 garis miring 2020 yaitu hanya selisih kurs yang belum terrealisasi selisih kurs ini dapat berupa keuntungan ataupun kerugian yang timbul karena penyesuaian nilai utang atau piutang migas pada akhir tahun dan penyesuaian nilai utang atau piutang migas sebelum penyelesaian utang atau piutang jadi maksudnya gini utang atau piutang migas itu muncul hal ini dengan harga kurs dolar 13.000 sedangkan saat penyelesaian mungkin kurs dolar itu naik atau turun sehingga terjadi selisih kurs antara tahun munculnya utang piutang itu dengan tahun utang piutang itu diselesaikan kayak gitu nah contoh jurnalnya tuh kayak gini untuk penyesuaian di akhir tahun ada dua kemungkinan yaitu munculnya kerugian selisih kurs dan keuntungan selisih kurs nah kalau untuk kerugian selisih kurs berarti kita akan mendebit kerugian selisih kurs tersebut yang belum terrealisasi pada utang pihak ketiga migas DMDV misalnya atau kalau misalnya kita mengalami keuntungan berarti kita mendebit piutang jangka pendek migas overlifting K3S pada keuntungan selisih kurs yang belum terrealisasi maaf maksudnya itu DMDV bukan DMO maaf ya benar kelihatan lalu selanjutnya oh sorry guys itu benar DMOV bukan DMDV oke nah tidak ada pas di penyesuaian akhir tahun ini tidak ada jurnal di buku besar kas pada Satker PNB Peminggas transaksi ini hanya di buku besar kas sorry tidak ada jurnal di buku besar kas pada Satker PNB Peminggas transaksi di buku besar kas hanya akan dibukakan di kuasa bun kayak gitu selanjutnya oh sorry naik naik utang atau piutang kita terhadap kurs yang berlaku nah mana sih kalau misalnya akan terjadi penyelesaian nah jurnalnya itu adalah harus menjurnal di buku besar akrual itu dua kali yang pertama itu untuk menyesuaikan kurs dulu yaitu penyesuaian sesaat sebelum penyelesaian yaitu kalau dia mengalami kerugian berarti dia mendebit kerugian selisih terrealisasi pada utang pihak ketiga kalau dia mengalami keuntungan berarti dia mendebit piutang pihak ketiga pada keuntungan selisih kurs yang belum terrealisasi lalu selanjutnya akan kita lakukan penyelesaian yaitu dengan membalik sorry dengan mendebit utang pihak ketiga migas DMOV pada ditagihkan kepada entitas lain saat kita membayar utang dan saat kita menerima pembayar piutang berarti kita diterima di entitas lain pada piutang pihak ketiga migas DMOV yaitu selanjutnya yang terakhir ada jurnal jurnal reklasifikasi reklasifikasi akun ini biasanya dilakukan di akhir tahun untuk memfinalkan perhitungan hak dan kewajiban negara sektor hulu migas reklasifikasi akun ini dilakukan karena pelaksanaan asas neto reklasifikasi akun juga disebabkan oleh dualisme mekanisme penyetoran migas tagihan DMOV yang masuk dalam laporan A02 dan tagihan denda yang masuk ke dalam pihan gas mi reklasifikasi akun ini biasanya terjadi antara pendapatan minyak bumi ke gas bumi lalu antara minyak bumi ke minyak mentu MO lalu dari gas bumi ke pendapatan denda dan dari pendapatan minyak bumi ke PBB migas jurnalnya yang pertama pada buku besar kas mengenai reklasifikasi akun dari pendapatan gas bumi ke denda yaitu karena adanya kesalahan identifikasi setoran di rekening migas itu ada jurnalnya pendapatan gas bumi di debit pada pendapatan denda dan penalti kegiatan hulu migas lalu tidak ada ayat jurnal untuk buku besar akrualnya jadi hanya penyesuaian di buku besar kasnya aja selanjutnya untuk reklasifikasi akun dari pendapatan minyak ke gas bumi ini dalam rangka perhitungan final pendapatan minyak dan gas bumi yaitu dengan mendebit pendapatan minyak bumi dan pendapatan gas bumi selanjutnya reklasifikasi akun dari pendapatan minyak ke DMO dalam rangka untuk memperhitungkan final gross dan net DMO yaitu kita menjurnal pendapatan minyak bumi pada pendapatan minyak mentah DMO lalu reklasifikasi akun dari pendapatan minyak ke PBB dalam rangka penyelesaian utang PBB migas yaitu dengan mendebit utang pihak ketiga migas PBB migas pada ditagihkan kepada entitas lain selanjutnya ada reklasifikasi akun dari pendapatan minyak ke PBB dalam rangka menyelesaikan utang PBB migas yaitu mendebit pendapatan minyak bumi pada ditagihkan kepada entitas lain jadi sekali lagi untuk jurnal reklasifikasi ini hanya ada di buku besar kas kecuali untuk yang pendapatan minyak ke PBB dia ada dua jurnal yaitu untuk buku besar akrual dan buku besar kas yang akrual tadi itu utang ditagihkan ke entitas lain dan untuk kasnya di jurnal pendapatan minyak bumi ditagihkan di entitas lain kayak gitu bedanya ya terima kasih untuk waktunya teman-teman udah dengerin penjelasan kami selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya izin bertanya ya silahkan saya mahadalam udara absen 18 izin bertanya soal tadi dua modal kontrak yang konsesien sama service kontrak kenapa tidak dipilih di Indonesia sama contoh negara apa yang menggunain negara-negara apa saja yang menggunain dua modal tersebut oh ya oke ada lagi izin bertanya boleh boleh siapa dulu saya Novia absen 25 mau bertanya tadi kan ada istilah FTP ya nah itu saya masih saya masih kurang paham sama apa itu FTP dan apa tujuan dari diambil FTP terima kasih oke selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya izin bertanya boleh saya absen 12 tadi kan dikatakan ada dokumen-dokumen resmi ya seperti laporan A01 sampai A05 itu boleh dirincikan lebih dalam tentang hal tersebut dan untuk apa fungsinya saya masih kurang terdiri terima kasih terima kasih kembali selanjutnya ada lagi di chat ada Rokvah oh apa tuh Rokvah beritanya bagaimana proses yang dimaksudkan dari proses pemindah bukuan dari rekening migas ke RKUM oke ada lagi tes izin bertanya oke boleh silahkan saya Grace absen 11 mau bertanya tadi saat penjelasan di kewajiban konten aktual terdapat kegiatan dari kegiatan itu dari kegiatan apa aja ya terima kasih oke ada lagi mungkin segitu dulu kali ya oh iya oke mohon izin minta waktu bu buat diskusi bu sebentar iya bu halo misi bu mailing silahkan oh iya makasih bu baik bu terima kasih bu Terima kasih. 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 sumur mana yang sebenarnya ada isinya gitu kan nah, kalau untuk negara yang nerapin service contract ini, kalau nggak salah sih di Arab Saudi, jadi kalau di Arab Saudi itu sumurnya cuma satu gitu, cuman dia luas jadi udah pasti ngambilnya dari situ udah pasti ada isi minyaknya, makanya dia nggak akan, sebenarnya nggak akan rugi gitu kalau pakai model service contract, berbeda dengan Indonesia, ada banyak sumurnya jadinya kalau pakai model ini kayaknya rugi gitu terima kasih Oli mau lanjut jawab pertanyaan ya, tadi karena Wina belum jawab yang punya Rokva, mungkin saya mencoba untuk menjawab Rokva disini bertanya gimana sih proses yang dimaksud dengan pemindah bukuan dari rekening ke RKUN tadi kan seperti yang udah aku bilang di presentasi bahwa penerimaan kita itu diterimanya ke dua rekening nih ada ke rekening migas dan ada ke rekening kas umum negara sesuai dengan mekanisme direct transfer sama indirect transfer lalu RK migas yang sudah kita terima ini akan dikirim ke RKUN melalui pemindahan buku yaitu DJA nanti akan melakukan pemindah bukuan setiap bulan dengan meminta ke DJPB untuk menerbitkan surat pemindah bukuan dana dari rekening migas ke BI di BI ke RKUN yang agar agar dapat disetujui sebagai pendapatan LRA SDA migas berbasis kas atau asas neto di pendapatan kas kayak gitu jadi kalau pemindah bukuan itu nanti mekanisme simpelnya DJA akan meminta DJPB untuk mengeluarkan surat lalu akan dikirim ke BI dan dari BI nanti akan ditransfer dari RK migas ke RKUN kayak gitu selanjutnya pertanyaan dari Novi yaitu gunanya diambil sama-sama Rokwa pertanyaan Novi ini apa sih gunanya kok diambil FTP jadi di kontrak-kontrak tertentu kita tuh adain mekanisme FTP atau sejenis atau mirip sama royalti di konsesi kayak gitu jadi sebelum ke tahap cost recovery pemerintah nih harus ngambil dulu nih sebagian dari gross revenue yang udah kita akui nah maksudnya itu untuk apa sih nah itu untuk mengamankan penerimaan negara jadi misalnya nanti gross revenue-nya itu setelah dikurangi cost recovery hasilnya negatif pemerintah sudah mendapat bagian dari FTP jadi FTP-nya jadi negara ini gak rugi gitu loh jadi dia tetap mendapatkan hasil dari migas itu gitu meskipun nanti hasilnya negatif tapi kita udah kayak apa ya kita nyadangin dulu deh buat kita jadi mengamankan untuk negara dulu baru nanti dibagi untuk negara lagi sama untuk kontraktor kayak gitu nah FTP ini hanya berlaku untuk kontrak minyak aja kayak gitu oke selanjutnya mungkin Wina mau membantu menjawab pertanyaan lagi mungkin saya mau jawab yang ini ya yang pertanyaan Dita tadi terkait dengan laporan-laporan tadi ya jadi laporan mulai dari A01 sampai A05 itu gimana gitu ya tadi kita ngasih tanyaan ya nah kan di siklus akuntansi aset dan pendapatan ini seperti yang tadi saya udah jelasin piutang itu baru diakui kalau misalnya udah ada dokumen resmi nah dokumen resminya itu bisa berupa laporan A01 sampai A05 tadi yang disusun oleh SK Pangigas isinya itu iktisar transaksi pengiriman lifting gas jadi untuk laporan A01 itu isinya iktisar pengiriman minyak ke kilang non-pertamina yang bentuknya palas untuk laporan 02 itu isinya iktisar pengiriman minyak ke kilang pertamina dalam bentuk rupiah lalu jadi di laporan A02 ini ada lifting minyak bagian negara dan ada lifting minyak bagian DMO domestic market obligation lalu ada laporan A03 laporan A03 ini isinya iktisar pengiriman gas ke luar negeri yang bentuknya palas lalu laporan A04 isinya iktisar pengiriman gas ke dalam negeri yang bentuknya dalam palas juga lalu untuk laporan A05 itu isinya laporan pengiriman lifting minyak khusus DMO nah kalau misalnya kita pengen mengetahui nih berapa sih bagian lifting minyak negara yang ada di Pertamina itu kita ngurangin angka yang ada di laporan A02 dikurang laporan A05 jadi total lifting minyak mentah bagian negara itu kita total dari yang di laporan A01 ditambah A02 dikurang A05 nah dokumen ini yang nanti jadi dasar pengakuan piutang oleh DJA juga kalau misalnya ada dokumen-dokumen lain seperti itu oke baik terima kasih tim apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain aku untuk pertanyaan Grace belum dijawab oh belum dijawab iya pertanyaannya banyak ya banyak fans aslina bu mungkin Loli bisa jawab yang tanya Grace jadi tadi kan Grace menanyakan kewajiban kontraktual itu ada V kegiatan nah V kegiatan itu apa sih sebenarnya V kegiatan itu ada DMOV yaitu dalam kontrak diatur bahwa kontrak hormigas ini wajib menjual 25% bagiannya ke pemerintah sebagai rangka untuk memenuhi suplai minyak dalam negeri kita nah pemerintah ini nanti membelinya yang kemudian akan membayar ke kontraktor dalam wujud DMOV ini nah lifting minyak yang dibeli tadi akan dikirim ke kilang Pertamina dan diolah oleh Pertamina nah Pertamina nanti baru yang akan membayar ke pemerintah atau kita sebut DMO gross gitu terus selisih antara DMOV yang dibayarkan ke kontraktor dan DMO gross yang Pertamina bayar ke pemerintah tadi dimasukkan ke pendapatan penjualan minyak mentah DMO nah misalnya nih sumurnya itu usianya 0 sampai 60 bulan tarif DMO-nya itu ada 100% ICP sehingga tidak ada selisih dan tidak ada pendapatan yang didapat tapi setelah lewat 60 bulan nanti ada tarif diskon untuk bayar DMOV ke kontraktor sehingga ada selisih antara DMOV dan DMO gross nah selisih ini nih yang nanti akan menjadi pendapatan nah V yang dibayar ke penjual migas ini maksudnya nanti pemerintah itu menunjuk penjual kalau penjualnya badan usaha di luar K3S maka nanti pemerintah akan membayarnya nah kalau misalnya penjualnya itu K3S akan diperhitungkan sebagai pengurang dari cost recovery kayak gitu terima kasih Yoli Minah sama terima kasih oke mungkin kita coba sambil kita review dulu ya gitu ya mungkin kita tolong tim untuk ke slide yang awal saya rasa tadi tim sudah menjelaskan secara komprehensif mengenai akuntansi penerimaan migas ini ini dimulai dari kita memiliki berbagai PMK ya untuk terkait penerimaan migas mungkin saya tidak akan sebutkan lagi ini sudah ada dasarnya di sini nanti bisa dilihat saja kita masuk langsung ke halaman kenapa kita memilih kontrak bagi hasil ini tadi juga tim sudah menjelaskan sebenarnya ya bahwa sebenarnya ada beberapa model kontrak migas gitu kan dimana masing-masing model itu ada karakteristiknya misalnya kita melihat model yang pertama ini ini bicara pemberian konsesi gitu ya kalau kita bicara pemberian konsesi itu sebenarnya selain migas juga kita ada beberapa yang seperti pemberian konsesi misalnya kayak jalan tol itu kan pemerintah memberikan konsesi kepada pihak ketiga atau jasa marga gitu ya artinya si pihak ketiga yang diberikan konsesi ini mereka tuh cukup membayar semacam royalti saja gitu dan pajak gitu ya nantinya tentunya namun untuk selebihnya ini akan masuk ke dalam pendapatan si perusahaan nah tentunya ini agak sedikit berbeda kalau kita bicara misalnya tadi mengenai jalan tol mengenai jalan tol pihak ketiga yang membangun gitu kan jadi sebenarnya apa namanya ada beban juga yang dikeluarkan oleh si pihak ketiga berbeda dengan dengan minyak gitu ya kalau misalnya negara menggunakan metode konsesi tentunya ini negara akan dirugikan gitu karena royalti itu tidak seberapa kalau dibandingkan dengan hasilnya gitu makanya metode ini tidak dipilih untuk minyak kemudian untuk servis kontrak ini juga juga tidak dipilih gitu kenapa karena terkait dengan resiko mungkin kalau kita lihat di slide berikutnya kenapa sih pemerintah memilih kontrak PSD salah satunya adalah bicara masalah resiko di PSD itu si kontraktor yang menanggung seluruh dana dan resikonya gitu ya kemudian setelah nanti ada hasilnya baru dibagi hasilkan jadi karena kita ketahui bersama bahwa yang namanya eksluarasi minyak itu penuh ketidakpastian penuh resiko sedangkan kos yang harus dikeluarkan di awal itu cukup besar waktu kita mencari minyaknya jadi untuk menghindari ini pemerintah akhirnya memilih PSD ini supaya resikonya ditanggung oleh pihak ketiga saja nanti pemerintah membagi hasil kalau sudah ada manfaatnya untuk manajemen operasi dari pihak yang melakukan kerjasama dengan pemerintah ini ini kita sebut dengan kontraktor kerjasama atau K3S jadi para perusahaan minyak yang menjadi partner pemerintah dalam kontrak PSC ini kita sebut dengan kontraktor kerjasama atau disingkat K3S nah K3S ini nanti dia manajemen operasinya akan dikendalikan oleh SKK Migas nah SKK Migas ini satuan kerja dia dia satuan kerja tapi khusus dia dibentuk untuk terkait dengan pelaporan Migas jadi nanti apa yang dilaporkan pemerintah itu laporannya pertama akan dibuat oleh K3S sebagai satuan kerja tadi sudah disampaikan ada berbagai laporan dari A01 A01 sampai A05 ya itu laporannya disampaikan ke pemerintah dan nanti dikonsolidasikan di dalam SATK Sistem Akuntansi Akuntansi Khusus gitu karena seperti yang kita ketahui bersama akuntansi di pemerintahan itu harus melalui satuan kerja gak mungkin tiba-tiba si kontraktor ini langsung melapor dalam bentuk laporan keuangan yang dikonsolidasikan ke pemerintah itu gak mungkin jadi perlu ada satuan kerja yang melakukan akuntansi dan pelaporan terkait dengan Migas ini nanti dilakukan oleh SAK Migas nah dari pertimbangan bicara masalah dana dan risiko tadi lah kenapa kita memilih yang PSG Migas ini ya memang ini menjadi ini ya di berbagai negara negara yang masih emerging countries gitu ya dimana kita itu tidak punya full teknologi untuk eksplorasi minyak dan makanya kita mengharapkan ada kontrak yang win-win antara kita dengan si kontraktor oke next nah untuk PSG awalnya kita menggunakan yang namanya cost recovery gitu ya kenapa kita menggunakan itu karena tadi sudah saya sampaikan yang namanya cost untuk menemukan mengeksplorasi minyak itu sangat besar gitu jadi awalnya dipikir oh yaudah supaya fair costnya kita kurangkan dulu nah nanti baru sisanya itu dibagi hasil gitu ya namun dalam perjalanan ke belakang gitu ya yang namanya cost ini semakin lama semakin besar gitu dan cost ini dihitung oleh si kontraktor kerjasama gitu ya si K3S ini sehingga akan cukup menyulitkan buat pemerintah untuk mengendalikan cost recovery ini nah setiap tahun kita selalu bermasalah gitu ya pada saat BPK masuk untuk mengaudit pemerintah dan menanyakan mengenai hal ini kita bisa menjelaskan karena perhitungan costnya ada di sana tapi costnya itu dibebankan ke kita gitu ya nah ini akhirnya menjadi pemikiran bagaimana kalau supaya tidak menjadi masalah kita menawarkan model baru yang berupa growth rate tadi ya sudah pokoknya costnya itu ditanggung oleh si K3S gitu ya yang penting nanti setelah yang penting nanti kita bagi hasil dari hasil kotornya itu produksi kotornya berapa langsung kita bagi nah nanti si cost yang dikeluarkan oleh K3S ya sudah ditanggung sendiri dari hasil yang sudah dibagi itu nah makanya kenapa di crossfit ini pembagian si K3S dia lebih besar karena cost dia yang tanggung bukan ditanggung lagi oleh pemerintah nah jadi memang ini masing-masing ada plus-minusnya cuma kalau dilihat dari jumlah PNBP yang diterima dilihat dari permasalahan yang mungkin lebih bisa diminimalisir ya mengenai pertanyaan mengenai cost recovery ini beberapa pihak menganggap metode growth rate ini lebih simpel dan lebih menguntungkan seperti itu nah next untuk untuk metode growth rate ini jadi intinya kita itu langsung langsung membagi gitu ya di awal waktu produksi kotor itu berapa bagian pemerintah berapa bagian si K3S nanti K3S dari bagian itu pendapatan kemudian K3S akan mengurangkan berbagai beban-beban termasuk operating expense-nya depresi dari situ akan dihasilkan profit nah profit-nya itu yang kemudian apa namanya akan dikurangi dengan income tax nah jadi untuk metode growth rate ini pemerintah akan menerima bagian pemerintah termasuk juga nanti akan ada PPH yang akan dibayarkan oleh K3S walaupun PPH ini bukan pendapatan migas ya tapi ini adalah pendapatan pajak oke kemudian oke oke kemudian next nah ini untuk yang detail dari cost recovery ini kalau sangat komplikasi gitu kan ya dari pendapatan kotor kalau tadi yang growth rate langsung dibagi gitu kan nah ini kalau yang apa namanya PSC cost recovery ini dari pendapatan kotor itu pertama harus diambil dulu yang namanya first range petroleum gitu ya tadi sudah dijelaskan oleh tim bahwa ini pemerintah ingin mengamankan dulu nih jangan sampai nanti setelah dikurangin cost recovery hasilnya jadi nol gitu kan nah bagaimana kita membuat kita tuh tidak dirugikan gitu nah makanya pokoknya dari growth revenue itu kita buat perjanjian oh kita harus ada dulu bagian sekian itu yang menjadi bagian pemerintah untuk mengamankan dulu PNBP-nya nah setelah dikurangin first range petroleum itu baru dikurangi dengan cost recovery costnya berapa itulah yang menjadi bagian net nah netnya inilah yang akan dibagi oleh pemerintah dengan si K3S nah nanti K3S juga akan ada perhitungan pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah nah dari situ pun si K3S ini dia juga punya kewajiban untuk menjual sebagian dari hasilnya itu ke dalam negeri yang namanya domestic market obligation ini untuk memastikan kebutuhan dalam negeri ini bisa terpenuhi juga gitu nah makanya pemerintah juga akan membayar dengan harga pasar gitu ya si domestic market obligation ini jadi berapa bagian si K3S yang dijual di dalam negeri itu akan dibayar oleh pemerintah dengan menggunakan harga pasar inilah yang yang namanya tadi di MOV ya yang dibayarkan oleh pemerintah nah penjualan di MO ini karena pemerintah sudah bayar penjualannya akan masuk sebagai PNBP pemerintah nah jadi seperti ini gitu ya ya memang apapun metodenya bagaimana kita memastikan agar kita mengamankan pendapatan negara gitu yang apa namanya yang coba diperjuangkan oleh pemerintah nah kembali lagi tadi saya sampaikan cost recovery ini sangat apa ya sangat kompleks gitu sangat kompleks dan rawan juga atas upaya-upaya penggelembungan juga gitu karena itu kita tidak bisa mengendalikan itu ini juga salah penjualan tentunya diharap kan dengan mereka berhasil Terima kasih. Kita punya rekening di gas. Nah, untuk DBH tidak dibahas di Akpem 2 karena kita tidak membahas transfer. Nah, tapi secara umum pemerintah pusat itu memiliki kewajiban untuk memberikan transfer kepada pemerintah daerah. Artinya transfer ini nanti dimaksudkan untuk mensupport operasional pemerintah daerah. Karena tidak semua pemerintah daerah memiliki kemandirian secara finansial. Kalau teman-teman perhatikan, PMDA itu secara umum ya, sekitar 70-80 persen pendapatannya itu dari transfer pemerintah pusat. Yang sisanya baru pendapatan asli daerah. Ya, mungkin ada beberapa daerah tertentu yang sangat kaya, seperti DKI Jakarta itu transfernya itu tidak sebesar itu. Tapi secara umum kebanyakan PMDA itu masih bergantung ke transfer. Nah, transfer ini ada beberapa jenis. Ada yang namanya dana alokasi umum. Ini dana untuk mensupport operasional dan diberikan setiap bulan. Misalnya ini untuk mensupport belajar pegawai dari si PMDA-PMDA ini. Nah, selain dana alokasi umum, ada juga dana alokasi khusus. Ini diberikan untuk tujuan yang sudah ditetapkan di awal. Dan ada syarat dan kriterianya. Misalnya, dana alokasi khusus fisik, dak fisik. Nah, ini tujuannya sudah jelas. Misalnya ini untuk pembangunan infrastruktur. Nah, tidak boleh dipakai untuk yang lain. Nah, selain dana alokasi, juga namanya dana bagi hasil. Nah, ini dana yang merupakan bagi hasil dari pendapatan pemerintah pusat sebenarnya yang berasal dari daerah tersebut. Contohnya tadi bagi hasil sumber daya alam. Dan nanti akan dibagi hasilkan. Nah, selain dana bagi hasil, juga ada beberapa yang lain. Misalnya dana insentif daerah. Ini diberikan kalau daerah itu punya kinerja tertentu. Ada juga dana desa. Ini diberikan kepada desa. Ada juga dana untuk daerah istimewa gitu ya. Yogyakarta dan ada juga untuk Papua. Jadi ada beberapa jenis transfer. Tapi yang secara besaran seperti itu. Nah, untuk pembagian hasil ke daerah, pengakuannya adalah pemerintah mengakui dulu pendapatan migasnya secara neto di PNBP-nya. Yang tadi sudah dibagi hasil dengan K3S, yang bagian pemerintah akan diakui secara neto di PNBP-nya. Nah, untuk yang bagian ke PEMDA itu akan dihitung dan keluar sebagai transfer ke PEMDA. Dia tidak dinetokan. Tidak dinetokan terhadap migasnya. Jadi migasnya diakui sebesar total bagian neto pemerintah, pusat. Nanti, misalnya dari itu 100 misalnya. Atau gini deh, supaya gampang saya bercontoh. Misalnya nih, ada penjualan bruto misalnya 100. Kemudian setelah dihitung-hitung bagiannya K3S 30 misalnya ya. 70 bagian neto pemerintah pusat. Nah, 70 ini akan diakui sebagai PNBP di pemerintah pusat. Nah, dari 70 ini misalnya nih, yang 10 akan dibagi hasilkan ke PEMDA. Nah, maka selanjutnya maka 10 ini akan diakui sebagai transfer ke PEMDA. Tapi PNBP tetap 70. Jadi dia tidak dinetokan. Seperti itu, Satria. Oke, baik. Terima kasih, Bu Meling. Terus gini, Wina ada? Oh, iya ada. Kenapa? Wina, aku kan tadi membenerin handphone. Yang bagian negara yang pakai royalti, udah kamu jawab belum? Maksudnya yang mana ya? Kan Mahdar tanya. Oh. Kalau yang menggunakan sistem konsesi atau royalti, udah kamu jawab belum? Udah, tadi sama Bu Meling juga udah dibenerin jawabannya pas di awal. Oke, oke. Kalau udah seperti itu, udah. Aku mau nambahin sebetulnya aslinya, Wina, kalau kamu belum jawab. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Oke. Ya, maaf sih. Oke, makasih. Oh iya, satu hal lagi ya. Yang tadi misalnya contohnya tentang negara. Ini terus terang, saya belum melakukan riset atau pengumpulan informasi ya mengenai negara-negara mana yang menggunakan CrossFit atau PSC. Jadi, saya tidak berani komen. Tapi saya akan cuma tanyakan ke pihak-pihak yang mungkin punya info mengenai hal ini. Tadi ada pertanyaan mengenai hal itu. Nanti saya pastikan dulu jawabannya karena saya tidak punya info mengenai hal itu. Oke, kita akan lanjut sekarang ke jurnal ya. Atau ada lagi pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, saya pikir untuk jurnal. Ini sebenarnya jurnalnya sangat umum ya. Ini yang pertama ini bicara jurnal pendapatan LO. Jurnalnya adalah piutang pada pendapatan di buku besar Akruhal. Ini sangat umum jurnalnya. Next. Kalau ada koreksi piutang gitu kan, maka jurnalnya tinggal dibalik gitu ya. Kalau misalnya di tahun anggaran berjalan tentunya dibalik saja. Tapi kalau di tahun anggaran yang lalu karena pendapatan sudah tutup, dikoreksi ke koreksi lain-lain. Ini sangat simpel. Next. Dan kalau yang understated, ya tinggal ditambahkan gitu. Dan kalau sudah ditutup, berarti ke koreksi lain-lain. Saya pikir ini lebih simpel lah ya. Next. Nah, kalau untuk jurnal pendapatan LRA, tadi pendapatan LRA kan ada dua cara ya. Pertama pemindahan bukuan dari rekening migas ke rekening kun. Tapi ada juga beberapa yang di store langsung. Yang memang sudah menjadi hak negara. Nah, untuk LRA ini, nanti dokumen sumbernya ada surat pemindahan bukuan atau surat setoran gitu ya. Atau bukti penyetoran kekas negara. Nanti jurnalnya itu sama seperti jurnal pendapatan pada umumnya gitu ya. Dedel pada pendapatan LO di Buku Besar Akrual dan dedel pada pendapatan LRA di Buku Besar Kas. Jadi ini jurnalnya simpel sebenarnya. Yang susah itu yang substansinya sebenarnya. Oke, next. Kalau untuk pemindahan bukuan, untuk pemindahan bukuan, tadi kan untuk pengakuan di awal, di Buku Besar Akrual, sudah ada pengakuan piutana pendapatan. Jadi waktu pemindahan bukuan, sudah nggak perlu lagi ada pengakuan pendapatan LO. Karena sudah diakui di awal. Tinggal yang LRA saja. Karena pengakuan pendapatan LRA adalah pada saat masuk ke rekening kasus negara. Next. Nah, untuk beban juga sama. Kalau ada beban yang muncul dari kegiatan Hulu Migas, nanti ada tagihan dari SKK Migas. Nah, untuk pengakuan beban ini, ini pengakuannya sama seperti beban pada umumnya ya. Jadi beban pada utang gitu. Nah, di Buku Besar Kas tentunya ya, kalau beban pada utang. Next. Ini juga sama. Jadi tergantung ini jenis bebannya, dipasangkan dengan jenis utangnya. Nah, kecuali untuk PBB Migas. Tadi sudah saya jelaskan bahwa PBB Migas ini, ini dia akan mengurangi pendapatan. Kalau tahun yang lalu, tentunya akan menjadi koreksi lain-lain. Next. Ini kalau overstated dan overstated, saya pikir ini tinggal disesuaikan saja ya. Next, ke pendapatan tangguhkan. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk pendapatan Migas, itu ada bagian dari K3S waktu di pendapatan brutonya. Nah, makanya waktu pendapatan itu masih bruto, belum jelas ini milik siapa, maka kita akan mengakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan dulu. Jadi, waktu kita terima uang dari asa penjualan brutto masuk ke rekening Migas, ini akan kita akui sebagai pendapatan yang ditangguhkan. Jadi, jadi pada pendapatan yang ditangguhkan, dikupusur aktualnya. Kemudian next, kalau ada pendapatan yang diterima di muka, misalnya ada kelebihan pembayaran PNDP, ini kita akui sebagai pendapatan diterima di muka, di buku secara krual. Next, kalau ada kesalahan penyetoran, ini tinggal disesuaikan saja, gitu ya. Apa namanya, kalau itu menimbulkan kewajiban, maka akan menimbulkan utang. Ini sudah di jurnal kesalahan penyetoran rekening Migas. Terus. Oke. Oke, next. Nah, untuk kewajiban Migas itu, nanti kalau dibayar, maka utangnya akan berkurang pada dekel. di buku besar akrual. Oke, next. Nah, next ini ada over and under lifting, gitu ya. Kalau over lifting itu, kelebihan Migas, dibanding dengan kontraknya. Kalau under, kekurangan, gitu ya. Dibanding dengan kontraknya. Tadi tim, saya pikir sudah sangat jelas ya, menjelaskan bagaimana treatment-treatment untuk setiap transaksi over and under lifting. Nah, menurut saya ini sudah sangat clear, gitu ya. Apa namanya, untuk over and under ini akan dinetokan, gitu ya. Akan dinetokan. Nanti kalau dia positif, dia masuk ke pihutang. Kalau dia negatif, masuk ke utang, gitu ya. Tapi tentunya dengan berbagai, ini kombinasi tahun sebelumnya dan tahun sekarang. Jadi, sebenarnya secara jurnal itu simple, gitu ya. Cuma nih, transaksinya sengaja dibikin tribut aja ini. Oke, masuk ke selisi kurs. Untuk selisi kurs, tadi sudah saya jelaskan juga bahwa karena maka pasti ada selisi kurs, gitu ya. Antara utang pihutang di akhir tahun. Untuk utang pihutang di akhir tahun, kita menggunakan kurs tengah BI di tanggal neraca. Tentunya, antar tahun bisa terjadi pergerakan kurs yang menyebabkan terjadinya sisi kurs. Nah, terakhir untuk reklas, kita bisa, jadi harus melakukan reklasifikasi setelah, tadi kan awalnya kita masih gelondongan, nilai yang kita terima. Dan itu kan baru kita hitung-hitung lagi. setelah kita hitung, terjadi angkanya berubah, gitu ya. Nah, kita bisa melakukan reklas nih, supaya benar gitu angkanya. Dari pendapatan minyak ke gas bumi, minyak ke DMO, gas bumi ke pendapatan denda. Jadi, setelah kita finalkan angkanya, kita bisa mereklas apa yang sudah kita akui di awal, kita perbaiki ke angka yang benar. Saya rasa untuk jurnal reklas, simple ya, tinggal disesuaikan saja, sesuai dengan jurnalnya, gitu. Yang mana yang mau dipindahkan. Saya pikir itu untuk pendapatan migas. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Saya ibu mau tanya, bu. Ya. Saya absen 39, Vicky. Mau tanya yang terkait tadi, apa namanya, di pengakuan pendapatan kan ada pendapatan non-lifting ya, bu. Nah, itu contohnya kan ada yang berupa tagihan denda. Itu tuh maksudnya, kayak contohnya pelanggaran kontrak. Dari kontrak denda, pelanggaran kontrak apa? Gimana, bu? Ya, bisa jadi itu salah satunya. Kan, K3S itu kan ada kontrak ya dengan pemerintah ya. Dalam hal ini diwakili oleh SKK Mikas. Jadi, ada pelanggaran kontrak. Bisa jadi, ada misalnya keterlambatan apa namanya, keterlambatan penyampaian haknya pemerintah, gitu ya. Jadi, apa ya? Nanti semua itu akan diatur di kontrak. Apa yang dapat penyebaran denda. Berarti nanti udah dijelasin di kontraknya gitu. yang denda. Sama juga dengan kontrak di pemerintah ya, kalau kita misalnya beli barang dari pihak ketiga, kita ada kontrak gitu. Jadi, semua itu dijelasin. Pihak ketiga harus menyampaikan A, B, dan C dengan kualitas seperti ini di tanggal sekian. Nah, kalau ada pelanggaran ini, nanti akan ada denda sekian. Itu biasanya dijelaskan di kontraknya. Oke, makasih ya, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sudah jelas? Ini minggu depan kuliah terakhir ini sebelum UAS. Teman-teman sudah jelas semuanya? Sudah mencerna, Bu. Sudah mencerna ya? Iya. Ya, mudah-mudahan bisa dikira dengan baik ya. Amin. Nah, untuk membantu teman-teman mencerna, nanti saya akan share di grup soal latihan. Teman-teman nanti tolong diratih ya soal ini. Ya, nanti kita bisa bahas di pertemuan berikutnya gitu ya untuk soal latihan ini. Oke, tidak ada pertanyaan? Yakin? Tidak nyesel? Ya, sudah. Kayaknya juga ini sudah waktunya sebenarnya. Nanti benar-benar teman-teman waktu ngerjain soal sambil dicerna, sambil dicoba di... Mungkin untuk awal ngerjain soal tidak perlu melihat slide gitu ya. Dicoba dengan pemahaman yang sudah dibangun selama kita diskusi di pagi hari ini sampai siang hari ini. nanti ya coba mudah-mudahan sih bisa mengerjakan dengan baik gitu ya. Sehingga nanti kalau soal ini keluar di ujian, ya teman-teman bisa mengerjakan dengan baik. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan untuk teriap siang hari ini. Terima kasih teman-teman sudah dengan seksama mengikuti kuliah ini dari pagi sampai siang hari ini. mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat, bisa dipahami oleh kita semua. Dan benar-benar teman-teman nantinya bisa mengerjakan semua soal di ujian UAS dengan baik dan bisa memperoleh hasil yang terbaik. Mungkin saya cukupkan. Selamat makan siang, selamat berakhir pekan, selamat berisi rahat. saya cukupkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu, selamat siang. Terima kasih Ibu. Selamat siang semuanya. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Ya, makasih. selamat siang. Terima kasih.